Intro Sebelumnya saya sampaikan pendeta yang meninggal adalah almarhum pendeta Yeremia Sanambani STH Dengan satu istri Ibu Miriam Sanambani dan enam orang anak yang ditinggalkan Jabatannya pada sampai dengan saat meninggal penasihat Sino DGTII Papua Wilayah 3 Kemudian Ketua Sekolah Teologi Atas Hitadipa Kemudian Penterjemah Alkitab Berbahasa Moni Silahkan Pak Petrus Baik, terima kasih Pak Sekum yang terhormat dan semua Bapak dan Ibu Juga untuk semua media Peristiwa ini cukup membumi ya Dan saya rasa ini banyak sudah kita tahu Tapi saya mungkin mau sampaikan kronologis peristiwa ini terjadi Itu pada hari Sabtu Jadi sebelum hari Sabtu itu hari Jumat Hari Kamis kan ada peristiwa di mana seorang anggota TNI itu dibacok Senjata jadi dibawa lari Berdasarkan itu maka hari Jumat itu terjadi penyisiran Oleh TNI Mereka cari, 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 cari dan nggak ketemu Katanya menurut informasi Tidak ada jejak Jadi ada semacam kecurigaan terhadap warga kami yang ada di Hitadipa Itu di sana banyak beberapa pendeta dan masyarakat di sana Nah hari Sabtu itu Bapak Almarhum Bapak Yerimiyah Sanambani dan istrinya Karena memang mereka adalah orang kampung Dan dia sebagai tokoh pendeta di sana Yang sudah cukup lama dalam pelayanan Tuhan Sudah puluhan tahun Umurnya mendekati 70 tahun Dan dia di sana sebagai tokoh Dengan beberapa jabatan Fungsi dalam gereja Dia sebagai ketua sekolah Alkitab kami yang ada di sana Dia juga sebagai penerjemah Dari Alkitab Bahasa Moni Jadi ada beberapa hal yang melekat pada dia Dia juga sebagai tokoh Juga yang dihormati dan dihargai Secara khusus di Intan Jaya Dan lebih khusus untuk ke daerah Hitadipa Jadi hari Jumat itu Dia ada hari Sabtu Hari Sabtu dia dengan istrinya Sore itu pergi ke kandang babi untuk kasih makan Babi, ternak piaran mereka Karena memang masyarakat kami di sana Itu biasanya mereka dari kampung itu Ternaknya di sebelah kali Jadi suami istri ini Ke tempat kandang babi Bawa makanan Nah setelah sampai dekat kandang babi Mereka memang jumpa dengan beberapa anggota TNI Lalu mereka bertanya Bapak dengan mama mau kemana Mereka bilang bahwa Mereka bawa makan untuk kasih makan makanan babi Untuk babi Nah ada kecurigaan dari anggota TNI Nah ini untuk Kasih makan ternak babi kah Atau untuk kasih makan OPM gitu Untuk kasih makan kelompok KKB gitu Tapi Bapak ini memang orang Dia terus terang bilang bahwa itu tidak Kami memang betul mau pergi kasih makan babi Nah Untuk cerita setelah sampai Di tempat ternak Nah mereka Suami istri setelah kasih makan babi Nah Istrinya mengajak beliau untuk pulang Bapak ini sudah sore Situasi juga kurang kondisi Kurang baik Kita pulang saja Tapi Al-Mahrum bilang Mama pulang duluan Saya ada bakar ubi Jadi nanti saya makan Baru saya ikut dari belakang Jadi Cerita ini Sekali lagi Sebelum saya teruskan cerita ini Ini cerita ini Saya rekam Dan rekaman itu saya sudah kasih juga Untuk Pak Ronald disana dan sebagainya Juru Papua Juga untuk kami punya Ketua yang ada di Jakarta Pak Daniel Jadi menurut cerita ini Jadi Mama pulang Setelah Mama pulang sampai di rumah Itu Peristiwa penembakan terjadi sekitar jam 6.04 Ada bunyi tembakan Di kandang babi Jadi Mama dia beritahukan ini Kepada beberapa teman pendeta yang ada Wah ini bunyi tembakan ini Saya curi gajahnya Bapak ditembak Jadi Pendeta-pendeta itu Tegur Mama Ibu Almarhum Ibu Sanambani ini Lalu mereka tegur pendeta ini Pendeta ini tegur Mama ini Wah ini sudah sore sudah malam Kenapa Bapak dan Mama memberanikan diri Di kasih makan ternak Situasi kurang bagus Dan mereka bilang sudah kami tidak bisa pergi Ini sudah malam Jadi nanti besok Nah Istrinya Almarhum ini Dia memberanikan diri untuk pergi Sampai di Kandang babi Lalu Lalu dia sampaikan Wah saya ini Orang baik-baik Saya tidak buat seperti itu Dan katanya Dia coba mengangkat tangan Bahwa dia tidak melakukan itu Dan pada saat itu Dia ditembak Oke Di Bahu Saya belum tahu Apakah bahu kiri atau bahu kanan Tapi ceritanya seperti itu Lalu Mama Marah-marah Dalam arti dia bilang Saya tadi sudah bilang Kalau kita dua pulang Peristiwa ini tidak terjadi Tapi sekarang Bapak sudah ditembak Bagaimana ini Jadi dia bilang untuk Istrinya Mama pulang sudah Nanti besok datang baru Bawa saya Nah di saat Mama dia pulang Itu ada dua ibu Dan ada satu Bapak Biasanya ya Masyarakat kami yang ada di sekitar Ternak itu Mereka kan Buat kandang itu kan Oh ini Pendeta punya Oh ini Pendeta yang ini punya Jadi mereka Tidak terlalu jauh Nah ada dua ibu Yang rupanya menyaksikan Peristiwa itu Waktu beliau ditembak Mereka dua sembunyi Begitu Dan juga ada satu Bapak Dan setelah tentara Melakukan penembakan itu Mereka tinggalkan Beliau di situ Mereka Menggeser jauh dari situ Dan pada saat itu Bapak Dan dua ibu itu Juga yang turut Menyaksikan peristiwa itu Menemani beliau Jadi saat beliau ditembak itu Di sekitar jam Enam Per empat itu Beliau belum meninggal Dia masih sempat cerita Jadi Mungkin ada hal-hal lain Yang sudah diberitahukan Beliau bicara mungkin Dalam bahasanya Kepada dua ibu Dan satu Bapak Saya merasa Mereka ini adalah Saksi kunci Jadi Beliau menurut cerita Dari Dua ibu Dan satu Bapak Yang menjaga itu Dari jam Enam Seperempat lah Dia ditembak Beliau mengembuskan Napasnya itu Dalam arti meninggal Itu jam Dua belas Malam Nah setelah itu Paginya itu Hari Minggu Beberapa pendeta Mereka datang Ke Komundan Kepada Danpos Minta izin Untuk mereka pergi Melihat pendeta Yang tertembak itu Lalu Danpos Menyampaikan bahwa Tidak boleh lebih dari lima orang Hanya lima orang Yang diizinkan Untuk pergi Melihat Dan lima orang itu Mereka datang Tambah dengan istrinya Al-Mahrum Mereka mendapati bahwa Beliau sudah meninggal Dan itu Seperti apa Mengakhiri Napas kehidupannya Itu disaksikan Oleh dua ibu Dan satu bapak itu Nah setelah itu Mereka Bawa Jasad itu Ke kampung Ke distrik Itadipa itu Nah setelah mereka Sampai Ke distrik Itadipa itu Ada Pemberitahuan Menurut cerita Ada surat Yang dikirim oleh Kelompok KKB Segera Kosongkan Itadipa Oleh karena Kami memasuk Mereka bilang Itu pendeta orang baik Itu pendeta itu Mendoakan tentara Juga mendoakan Kami Kenapa Dia harus mengalami Seperti itu Nah Dan Mereka Karena itu hari minggu Mereka tidak bisa Beribadah Juga ada Perintah Dari Pasukan Di situ Untuk segera Beliau itu Juga dimakamkan Setelah dimakamkan Mereka perintahkan Untuk kosongkan Itu Itadipa Tidak boleh Masyarakat ada Di situ Jadi Mereka terburu-buru Nah biasanya Dalam budaya kami Sebagai orang Papua Itu kalau Toko meninggal Begitu Itu tidak cepat Untuk dimakamkan Mereka harus Buat perkabungannya Paling dua Tiga Tapi dalam situasi Seperti itu Jadi mereka Makamkan dia Secepat-cepatnya Itu hari minggu Jadi sekitar jam Sebelas Mereka makamkan Al-Mahum Secara sangat Sederhana Dan bisa Seganis bahwa Kurang Tapi karena Keadaan Lalu Mereka Diperintahkan juga Oleh Anggota disitu Bahwa Harus kosongkan Kampung Atau distrik Tadi Baya Juga disitu Ada seorang Petugas Mantri Mantri Gobogaw Dia juga Orang muni Disitu Dia juga Itu diperintahkan Oleh Komundan Oleh Komundan pasukan Untuk tinggalkan Kita dipah Dan kita dipah Harus dikosongkan Jadi menurut Informasi yang kami Terima dari lapangan Sekali lagi Saya menggaris bawah Bahwa Informasi ini Bukan dari lapangan Yang kami terima Dari jarak jauh Tapi kita bersyukur Bahwa saat itu Itu bisa dikonek Kita dipah Itu bisa kita telepon Telepon bisa masuk Itulah sebabnya Seorang pendeta kami Yang saya percayai Sebagai sumber juga Pendeta Enok Enok Bagau Dia coba kontak Dengan masyarakat disitu Dan ini Yang saya Input berita itu Jadi pendeta Yang turut Memakamkan Jasad Almarhum Itu informasi Langsung dari beliau Dan pada jam Dua siang Hari Minggu Itu mereka Tinggalkan Hitadipa Dalam arti Hitadipa sudah Tidak ada masyarakat lagi disitu Mereka mengungsi Ke hutan-hutan Mereka mengungsi Ke kampung-kampung Yang bisa dikatakan Itu sekitar lima Dan jam Jalan kaki Nah kondisi terakhir Seperti itu Situasi di Hitadipa Jadi Sekali lagi Bahwa Ini Sumber Informasi Dalam pertemuan Dengan Pak Pangdam Dan Kapolda Kami pada Hari Sabtu yang lalu Itu sudah Kami sampaikan Hari Senin ya Yang lalu hari Senin Ya Saya sudah sampaikan Informasi ini juga Dan juga ada Pernyataan Sekaligus penyerahan Tentang kronologis Peristiwa Dimana beliau Ditembak itu Itu juga Informasi dari keluarga dekat Yang diserahkan langsung Oleh DPR DPRD Anggota DPRD Bupaten Intan Jaya Itu Ketua DPRnya Komisi 1 Komisi 1 itu Dia juga adalah orang Tadi Pak Asli Yang juga menceritakan Dan kami Prok cerita itu Itu Dapat dibenarkan Saya sudah sampaikan 95% Sekali lagi Saya garis bawah 95% Bahwa Berita ini Diduga kuat Itu dilakukan Oleh anggota TNI Dapat dibenarkan Kenapa? Karena Informasi Kami terima langsung Dari lapangan Dan masih ada Saksi-saksi yang ada Nah oleh sebab itu Dengan semua situasi Yang jadi kami Sangat sesalkan Karena memang Sekali lagi Bahwa dia sebagai Tokoh yang dihormati Saya sudah sampaikan Kepada Pak Kapolda Bahwa Ada gerakan moral Yang terjadi Dengan peristiwa Kematian seorang tokoh Dan gerakan itu Seperti apa Saya bilang Itu adalah Ibadah-ibadah Dukah yang lakukan Baik di Timika Di Nabire Di Beberapa titik Nah itu Sebagai gerakan Moral Masyarakat Begitu Mereka melihat Bahwa Hilangnya Tokoh Yang begitu penting Secara khusus Bagi Kekasih-kekasih kami Orang Mone Nah oleh sebab itu Dengan semua Peristiwa yang jadi Sangat kami harapkan Terima kasih Untuk PGI Di pusat Yang coba Membuka diri Memfasilitasi Kita perlu Mengangkat ini Ke permukaan Sekali lagi Ini luka yang cukup Dalam Yang terus Dari waktu ke waktu Yang sedang terjadi Di Papua Ini Baru peristiwa satu Sudah jadi lagi Saya pikir ini bukan Baru kali ini Tapi ini Begitu banyak Teriakan Dan air mata Dari Papua Yang sangat kami harapkan Yang pertama saya sudah Sampaikan bahwa Bagaimana supaya Situasi Hitadipa itu Di kondisikan Bisa Baik Saya tidak tahu Kenapa sampai TNI Begitu hebat Untuk bisa menyuruh Masyarakat keluar Dari Hitadipa Ini kampung halaman mereka Turun-temurun Kalau mereka sudah Tinggalkan Hitadipa Terganggu secara ekonomi Pasti mereka lapar Pendidikan gak jalan Yang lebih fatal lagi Ingatlah bahwa Injil itu kekuatan lala Yang sudah merubah Masyarakat itu Mereka menjadi Masyarakat yang baik Lalu kalau hari Minggu Mereka tidak beribadah Kami merasa Ini sesuatu yang Luar biasa Nah oleh sebab itu Dalam waktu ini Dalam kesempatan ini Kami sedang berteriak Minta tolong Yang pertama Saya sangat mengharapkan Supaya Hitadipa itu Ya Itu dipulihkan Dalam arti Masyarakat harus kembali Ke kampungnya Mereka harus bekerja Dan punya pertanian Mereka harus kembali Dengan mereka punya peternakan Dan mereka harus Ada di situ Untuk beribadah Kepada Tuhan Saya rasa itu hal yang penting Sekali yang 10 garis bawahi Terima kasih Untuk semua Teman-teman Terima kasih Untuk dari PGI Yang memfasilitasi ini Saya tentu saja Mengharapkan bahwa Dengan kita mempublikasikan Berita ini Sangat kita harapkan Perhatian penuh dari pemerintah Secara khusus Bapak Presiden Mungkin para Kabinet Kalau bisa betul-betul Mereka melihat hal ini Sebagai sesuatu yang penting Dengan terjadi hal ini Kami mau supaya Kalau bisa mereka datang melihat Situasi di Hitadipa itu seperti apa Mungkin perlu dibentuk Saya sangat mengharapkan bahwa Ini perlu dibentuk Tim investigasi Secara gabungan Atau Tim investigasi Yang terdiri dari semua Temangku Jabatan Ada di situ Untuk kita bisa turun melihat Dan sekali lagi Hitadipa Perlu dipulihkan Saya kira Pak Petrus Juga sudah Menjawab Pertanyaan teman Dari CNN tadi Sampai saat ini Belum ada pemeriksaan Kepada tiga saksi Karena mereka Dipaksa Untuk segera tinggalkan Hitadipa Dan jenazah Tidak bisa diotopsi Karena di pedalaman Tidak ada rumah sakit Bahkan Dipaksa Untuk dimakamkan Dengan Dengan Cepat Ya Mungkin Pak Petrus Bagaimana dengan perlindungan saksi Kalau itu belum diperiksa Terkait dengan Kondisi ini Silahkan Pak Petrus Ya terima kasih Saksi itu Mereka tidak ada di tempat ya Karena situasi Dalam kondisi seperti itu Mereka disuruh Keluar dari Hitadipa Nah sampai dengan kemarin Saya masih komunikasi Saksi pertama Kalau saya bisa sebutkan itu Istri dari almarhum Itu Dia ke kampungnya Dari Hitadipa itu Dia ada kampungnya Jadi Dia mengungsi ke kampungnya Di sana Untuk ya Buat Acara duka Begitu dengan keluarga Terus Saksi dari Dua Ibu dan Satu Bapak ini Mereka mengungsi Ke kampung-kampung Sekitar Saya belum tahu Itu mereka ke kampung mana Dan mereka pada Situasi seperti ini Mereka sangat takut Jadi mereka Itu tidak mungkin Polisi bisa ketemu mereka Kalau tanpa Disertai dengan Keluarga dekat Jadi mereka mengungsi Ke tempat yang jauh Kampung-kampung yang jauh Dan Mungkin Karena Situasi seperti itu Mereka dalam keadaan takut Jadi untuk ketemu mereka Sampai hari ini Itu masih sangat susah Seperti itu Kecuali yang saya tadi bilang Harus keluarga dekat sendiri Dan bagaimana Untuk kita ada jembatan Untuk mengubungi mereka Sehingga kita bisa Dapatkan mereka Salah satu saksi juga Yang keluar terakhir Dari Dita Dipa itu Itu adalah Petugas Kesehatan Jadi saya pikir Beliau Saya pikir secara pelajar Terpelajar Nah mungkin Satu hal yang saya ingin Sampaikan buat teman-teman Wartawan Supaya mengerti Ini bapak dan ibu kami Yang ada di Mereka yang jadi saksi itu Saya mau katakan Bahwa mereka itu Orang yang tidak sekolah Sehingga Untuk komunikasi Dengan mereka itu Harus dibahasan Jadi ini Situasi kami Secara khusus Untuk pedalaman Jadi supaya teman-teman Media bisa Mengerti bahwa Kita sedang berhadapan Dengan satu Kondisi masyarakat kami Yang dari sisi pendidikan Itu mereka sangat Jauh sekali Sehingga Ini juga mempengaruhi Hubungan-hubungan Maksudnya Kalau mereka dimintai Keterangan seperti apa Jadi saksi Itu tidak mungkin Mereka akan menjawab Dalam bahasa Indonesia Jadi perlu Penengah Perlu orang Yang bisa mengkomunikasikan Itu Ialah keluarga sendiri Dengan bahasa muni Lalu untuk temukan mereka Sampai hari ini Kita belum tahu Sekali lagi Mereka ada di titik-titik Di kampung-kampung Mereka lari Nah itu yang saya coba Berusaha untuk komunikasi Dengan pendeta Terima kasih 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 Saya kembali